Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkap beliau kunyahnya adalah Abu Abdillah Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi Bisa diulang? Bisa, saya ulang lagi, saya juga belum hafal ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi Jadi Muhammad putranya Ismail, Ismail keterinya siapa? Ibrahim, Ibrahim putranya Bardisbah Al-Mughira putranya Al-Bardisbah Al-Ju'fi Al-Ju'fi Beliau lahir pada hari Jumat Tanggal 13 Syawal tahun 294 Hijriah Jadi di penghujung abad kedua Di Bukhara, di kota di Bukhara Keturunan beliau berasal dari negeri Persia Jadi Al-Bardisbah, kakek beliau yang keberapa, satu, ayah beliau yang atau satu, dua, tiga, empat, lima Kakek beliau atau ayah yang kelima, Al-Bardisbah adalah seorang dari negeri Persia Dan dia berada di atas agama orang-orang Persia Jadi kakeknya yang kelima bukanlah orang Muslim, mungkin orang Majusi dari Persia Kemudian anaknya Al-Mughira masuk Islam Melalui seorang Muslim yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi Al-Yaman Al-Ju'fi oleh karenanya Karena dia masuk Islam Melalui seorang yang bernama Al-Ju'fi Maka nisbahnya terakhir kepada Al-Ju'fi Makanya Al-Mughira masuk Islam lewat orang yang namanya siapa? Al-Ju'fi Maka nisbahnya terakhir kepada orang yang membuat dia masuk Islam Jadi disini Al-Mughira meskipun dia orang Persia Namun dia tidak fanatik terhadap suku Persianya Tidak terdapat sebagian orang yang mereka fanatik terhadap Persia Bahkan menimbulkan kebencian terhadap orang-orang Arab Al-Imam Al-Bukhari bukan orang Arab Dia bukan orang Arab Tapi dia cinta kepada bahasa Arab Cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW Ismail ayahnya Al-Imam Al-Bukhari Meninggal terkala Al-Imam Al-Bukhari masih kecil Oleh karena Al-Imam Al-Bukhari hidup dalam kondisi yatim Diperihara oleh ibunya Kemudian di masa masih sangat muda beliau Beliau sudah sangat nampak kecerdasan dan sangat kuat apalannya Bahkan disebutkan beliau pernah mengkritik seorang ahli hadis di zaman beliau Ada seorang ahli hadis ya Pernah membaca suatu riwayat Di depan Di suatu pengajian dihadapan orang banyak Dengan berkata Sufyan An-Abi Zubair An-Ibrahim Sufyan An-Abi Zubair An-Ibrahim Ini nama-nama Rawi Disebutkan satu sanat Dia mengatakan Sufyan An-Abi Zubair An-Ibrahim Maka Al-Bukhari waktu itu hadir Maka dia berkata Inna Abu Zubair Lam yarwi an-Ibrahim Kata dia Wahai kulan Sumbuhnya Abu Zubair Tidak meriwayatkan dari Ibrahim Fanta harani Kata Al-Bukhari Maka Ahli hadis tadi membentak saya Waktu itu lalu Maka aku berkata kepada Ahli hadis tadi Irji ilal asal Kalau kau punya buku Coba kembali ke bukumu Maka orang tersebut Kemudian masuk ke Mungkin ke kamarnya Dia cek lagi bukunya Kemudian dia berkata Menurut kamu bagaimana Wahai anak muda Riwayatnya harusnya bagaimana Maka kata Al-Imam Al-Bukhari Hua Zubair Bukan Abu Zubair Tapi siapa? Az-Zubair Dan dia adalah Ibnu Adi Meriwayatkan dari Ibrahim Maka orang tersebut Akhirnya memperbaiki Riwayat yang telah Dia catat dalam bukunya Maka dia berkata Saudara engkau benar Aning bertanya Kata Al-Imam Al-Bukhari Waktu itu umurnya berapa Waktu kejadian tersebut? Kata Al-Imam Al-Bukhari Umurku masih 11 tahun 11 tahun sudah hafal apa? Riwayat-riwayat yang begitu Banyak Kemudian Beliau sudah mulai Menulis buku Sejak beliau Umur Belasan tahun Beliau berumur 18 tahun Beliau menulis buku Judulnya Qadaya Sohabah Wattabi'in Kemudian beliau juga Menulis kitab Tarif Al-Kabir Yang sekarang Mencetak berjirid-jirid Waktu beliau Masih berumur 18 tahun Kata beliau Beliau menulis Kitab Tarif Al-Kabir Di sisi Di Rauhwah Itu di kuburan Nabi S.A.W. Beliau tulis Terkala Di malam-malam Bulan Purnama Kemudian juga Dalam tutup ilmu Beliau Rihlah Dalam banyak tempat Pada Ke negeri Syam Ke Mesir Jazirah Ke Basrah Bahkan berulang-ulang Ke Basrah 4 kali Ke Jazirah 2 kali Kemudian tinggal di Mekah Selama 6 tahun Beliau seringkali Masuk ke Kufah Ke Baggar Semuanya dalam rangka Untuk mencari Riwayat-riwayat hadis Dan Luar biasa Hapan beliau Selamat menikmati